Kalau bukan sporter bola kan, apalagi untuk PIP pertama kan segmentasi di pasarnya itu ke, apa sih namanya, banyak ke menengah ke atas. Jadi saya pikir untuk harga dimiliki PIP pertama itu tidak ada masalah. Itu terbukti sampai hari ini yang paling pertama cepat habis untuk PIP pertama. Dan itu sekarang luar biasa orang yang cari. Sekarang di sekretariat itu sudah habis PIP utamanya, sementara yang di sekretariat itu belum. Jadi ternyata tidak ada dampak untuk kenaikan ini untuk para penonton. Karena kan dari sisi mungkin dia sudah dapat dari sisi, dia nyaman nontonnya. Karena walaupun dia terlambat datang, dia akan dapat seat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di tiketnya mereka. Kemudian juga, Kak, untuk anunya sendiri, selain di sekretariat PSM, dimana saja jual tiket? Jadi kalau untuk bisa dapatkan tiket resmi itu di sekitar stadion, itu di Mapanyuki ada wakob depan stadion, di sekitar Ratu Langi, dan di sekretariat sendiri. Kalau bicara...